Tia Arias Tia dan juga sang suami memiliki agenda rutin yang wajib banget dilakukan yaitu traveling. Nah seperti apa cara mereka agar dapat selalu meluangkan waktu bersama? Kita lihat. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri untuk menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. Termasuk Tia Arias Tia yang merupakan aktris dan atlet taekwondo ini. Ternyata pasangan ini mempunyai cara agar hubungan dengan sang suami tetap harmonis. Salah satunya dengan melakukan traveling bersama. Kalau untuk liburan aku sama suami aku tuh minimal itu kita udah ngobrolin gitu kayak satu tahun itu kita wajib keluar kota minimal gitu. Kebetulan tahun ini liburan aku udah sama suami aku kan nikah baru 9 bulan gitu. Tapi liburan udah selain honeymoon terus abis itu aku ajak suami aku pulang kampung ke Medan. Terus abis itu dia ada kerjaan juga ke Singapura abis itu kita sekalian liburan. Beberapa lokasi wisata juga sudah didatanginya bersama sang suami yaitu Irvan Ratingan. Namun ada beberapa destinasi yang paling favorit untuk pasangan yang menikah pada 17 Agustus 2014 ini. Sebenarnya tempat favorit kita masih ke Gilit Rawangan ya selain memang kita berdua juga ada bisnis penginapan di sana sekalian ngecek-ngecek. Terus memang masih secara fasilitas di Gilit Rawangan kalau menurut aku di Indonesia masih paling lengkap. Terus gak terlalu rame banget, pantainya indah banget, makanannya enak-enak banget. Melakukan traveling bersama dengan sang suami di dalam maupun di luar negeri membuat Tia Aristia memiliki destinasi impian dengan sang suami untuk tempat traveling selanjutnya. Pengen Amerika sama Eropa pengen gitu tapi belum dalam waktu deket ini kayaknya sih. Kalau aku sama suami lebih go show banget gitu. Bahkan honeymoon kemarin pun kita berangkat aja ke Bali dulu dari Bali nanti kita terserah bisa kemana aja yang gak pake visa kan. Lalu seperti apa ya traveling budget ala Tia Aristia untuk good people? Sebenarnya yang namanya traveling itu budget itu bisa disesuaikan. Gak mesti budgetnya murah-murah banget atau gak mesti budgetnya mahal-mahal banget. Jadi kalau mau traveling tentuin dulu budget yang ada berapa. Setelah nentuin budget yang ada berapa cek tiketnya. Setelah cek tiket sisanya itu disesuaikan dan kalau bisa untuk hariannya itu benar-benar udah diplot-plotin. Atau gak kalau misalnya memang mau yang lebih agak mahalan lagi juga bisa. Jadi lebih tertata kalau kayak gitu. Kalau tadi Tia Aristia memiliki impian destinasi. Bagaimana dengan Anda good people? Emang paling benar salah satu cara untuk mengusir kejenduhan, penat gitu adalah jalan-jalan. Terutama dengan pasangan, suami atau istri gitu kan. Seru banget dengan siapapun orang-orang kita cintai. Kayak gitu tuh Brice sama... Oke fine. Kayak dibayar lah. Eh, dibayar lagi kalau kita. Amat keluarga mungkin kalau bisa traveling. Bisa sama ya. Terima kasih. Terima kasih.